hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di adik tutur ID teman-teman bagaimana kabarnya hari ini semoga hari ini teman-teman diberikan kesehatan keberkahan dan diberikan banyak orderan Oke di video kali ini saya akan memberikan informasi seputar maksim lagi buat teman-teman sekalian jadi disini saya mau menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman di grup maupun di kolom komentar dan ada pertanyaan dari salah satu driver baru kamu mungkin atau ada pertanyaan dari teman-teman di grup yang bertanya mengenai soal akun yang dibuat teman-teman nah disini ada mohon bantuannya suhu mau tanya Kenapa saya daftar baru akun driver maksim tapi status layanannya tidak langsung bekerja tapi tertera dibuat padahal akun baru sudah dua kali coba tetap sama hasilnya tapi teman saya buat akun statusnya langsung bekerja oke teman-teman untuk masalah seperti ini saya sudah bahas di video saya sebelumnya di mana akun saya pernah dibuat juga teman-teman teman-teman lihat juga di video saya mengenai akun yang dibuat cara mengatasinya dan bagaimana cara supaya akun kita bisa langsung bekerja kembali atau kembali ke akun prioritas teman-teman gitu jadi untuk akun yang dibuat seperti ini adalah akun yang dimana kita menggunakan HP atau menggunakan layanan kita HP kita itu dengan nomor ID yang berbeda teman-teman dan juga ketika ada akun atau ada HP lain yang menggunakan akun kita secara bersamaan jadi kemungkinan besar HP teman-teman yang teman-teman gunakan inilah HP yang teman-teman pernah buat juga akun maksim yang lain yang mungkin teman-teman sudah terblokit sebelumnya atau yang teman-teman jual kemungkinan kan jadi HP yang terbaca di sistem maksim adalah HP yang teman-teman pernah daftarkan sehingga di HP teman-teman daftar kembali dengan akun baru itu akan otomatis akunnya dibuat teman-teman Nah untuk masalah seperti ini saran saya bagi teman-teman semua itu kalau teman-teman akunnya yang prioritas dan ada notifikasi dibuat seperti ini teman-teman langsung bisa langsung ngapur ke kantor atau teman-teman bisa feedback di daerah dukungan dan teman-teman feedback kenapa akun teman-teman bisa dibuat teman-teman tinggal ke feedback aja di bagian menu sini ke bagian dukungan teman-teman ke feedback aja teman-teman tinggal tulis apa kendala teman-teman di bagian plus ini gitu jadi teman-teman tulis kenapa akun saya bisa dibuat gitu teman-teman jadi untuk teman-teman semua yang mengalami kendala seperti ini itu yang saya sarankan tapi kalau teman-teman yang baru buat akun dan teman-teman eh langsung akunnya dibuat seperti itu coba teman-teman ganti HP yang baru tapi teman-teman keluar dulu dari akun yang itu teman-teman hapus dulu kendaraannya yang mungkin sudah terdaftar dan teman-teman ganti ke HP yang lain yang tidak dibaca oleh sistem maksim begitu teman-teman dan cara yang paling ampuh adalah teman-teman bisa langsung ke kantor atau bisa melalui feedback tadi teman-teman nanti akan dihubungi oleh pihak kantor mengenai lanjutan dari permasalahan seperti itu teman-teman saya sudah alami teman-teman nonton di video saya yang sebelumnya dimana akun dibuat dan cara mengatasinya teman-teman bisa nonton tuh jadi ini hanya penjelasan buat teman-teman yang bertanya lagi soal akun yang dibuat jawaban saya seperti itu dan masukan dan saran saya juga seperti itu teman-teman bisa ikuti atau tidak ikuti itu terserah ada teman-teman saya hanya memberikan saya setiap pengalaman saya yang pernah kejadian seperti itu juga dari kita ambil pelajaran aja teman-teman Oke jadi itu aja yang di video kali ini semoga bermanfaat teman-teman bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe subscribe dan tekan loncengnya di bawah agar nanti ada video-video terbaru dari saya teman-teman bisa langsung nonton Oke kita kembali ke video-video saya selanjutnya terima kasih